Kita awal informasi pertama pemirsa, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kembali diterpa isu ijazah palsu. Forum Komunikasi Masyarakat Sipil melaporkan Sugiri ke Baris Krim Polri pada Senin 4 Juni lalu. Forum Komunikasi Masyarakat Sipil atau FKMS melaporkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Baris Krim Polri pada Senin 4 Juni lalu. Organisasi masyarakat itu menuding Sugiri memiliki ijazah palsu. Dimintai tanggapan Sugiri secara terang-terangan membantahnya. Menurut Sugiri, isu kepemilikan ijazah palsu bukan hanya kali ini menerpanya. Dirinya sempat dipanggil Polda Jatim atas laporan kasus serupa 3 tahun lalu. Dirinya saat itu baru menjabat sebagai Bupati. Hasil penyelidikan, polisi menunjukkan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dan kasusnya dihentikan. Dalam kasus laporan ke Baris Krim, Sugiri mengaku siap menghadapinya. Dia yakin materi yang dilaporkan tidak terbukti karena ijazah didapatkan melalui jalur sah perkuliahan. Saya tidak pernah menaksiri apakah ini politik menjelang pidana. Tapi kalau hadir ketika selalu pada proses-proses kontestasi. Bahwa saya pernah dilaporkan dengan Polda, penulapan laporan degali jasa palsu. Sudah diperiksa panjang, tidak hanya sekedar diperiksa. Aku juga berkali-kali diperiksa. Pihak kampus, rektorat, alumni. Sudah komplit bahkan Polda itu kan sudah standard banget. Nah, sekarang muncul lagi di Baris Krim. Tapi kan sudah dikeluarkan surat apa itu. Pertanyaan saya tidak paham bahwa tidak terbukti atau pidana apapun. Maka ya sudah kita mencoba untuk berpikir positif saja. Kalau polimia adalah diri uang-uang politik, maka saya mengajak semua dia untuk berkontestasi kalau memang ini. Dengan cara yang bijak dan dewasa. Mari kita pamer cover ya. Mari kita pamer moral. Mari kita bicara tentang peradaban. Mari kita bicara tentang pembangunan, tentang peladan, tentang track record, tentang konsep ke depan. Agar kualitas bergadah dan bergadah dari tahun lalu. Berarti Pak Gris siap, Pak, untuk menghadapi permasalahan ini kembali, Pak? Aku ini sekadung lanang, kadung lahir, kadung. Tadi Bupati, Pak. Tak cerita, nih, ya. Sugiri menyelesaikan isu ijazah palsu muncul kembali jelang kontestasi pelkade 2024. Dia memandang hal tersebut mencoreng citra pesta demokrasi. Kendati demikian, Sugiri tidak akan melaporkan balik pihak yang mencuatkan isu ijazah palsu. Terima kasih telah menonton!